Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara tentang perkembangan terakhir bagaimana semangat, motivasi yang ditunjukkan oleh pemain yang akan kita naturalisasikan menjadi warga negara Indonesia segera mendapat pasporan KTP mereka, Tom Hai dan juga Ragnar Orat Mangun dua pemain ini termotivasi terus, bermain di Liga Utama Belanda atau di Eredivisie mereka memperlihatkan perkembangan yang baik dan tentunya menjadi kabar bagus buat kita semua penggemar sepak bola Indonesia khususnya bagi Ketua Umum Pak Ibtohir, bagi pelatih kepala kita Sintayong dengan perkembangan yang diperlihatkan oleh dua pemain ini karena kita sudah tahu teman-teman, fokus sekarang mengarah kepada Tom Hai dan juga dengan Ragnar Orat Mangun ini untuk segera dituntaskan proses tahapan-tahapan mereka sehingga mereka bisa diambil sumpah dan cepat mendapatkan peralihan status mereka dari federasi KNPBB ke PSSI sehingga pada pertengahan Maret yang akan datang seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Ketua Umum PSSI mereka sudah bisa dinaturalisasi dan bersiap diturunkan oleh STI dalam pertandingan krusial menghadapi Vietnam dalam dua laga lanjutan di kualifikasi atau peradunya Sona Asia di grup F di mana kita akan bermain pertama kali di Gelora, Bung Karno pada tanggal 21 Maret dan 26 Maret kita bertarung ke Stadion Maidin di kota Hanoi dan tentunya ini target kita tidak boleh kalah dalam dua pertandingan tersebut jika masih ingin berpeluang untuk lolos bersama dengan pimpinan grup dan juga difavoritkan di grup F ini adalah Irak yang mengalahkan kita di Basra dengan lima gol makanya kedatangan dari dua ini dinantikan oleh banyak orang semua berharap bahwa prosesnya akan cepat dan PSSI sudah berjanji untuk kebut, untuk genjot habis agar Aknar dan Tom Hai bisa bermain di Gelora, Bung Karno dan kita bisa menyaksikan kedua pemain tersebut nah Tom Hai kemarin di Senin Dini Hari itu sudah memperlihatkan bagaimana permainan terbaik dia jadi dia sudah ditampilkan oleh pelatih Kisvan Wonderen ini pelatih Herenven klubnya Tom Hai sebanyak 21 kali dari 23 pertandingan yang saat ini ada di era divisi dan Tom Hai bersama dengan kawan-kawan mampu bermain baik ketika mereka harus melakoni laga tandang bersama Herenven untuk mengalahkan Volendam ini memang Volendam klub yang ada di papan bawah oke jadi memang wajar walaupun bermain di kanang lawan itu di Stadion Crush milik Volendam dan ini clean sheet bagi Herenven Tom Hai disana ikut punya andil besar ya mencetak satu gol di gol keempatnya Herenven dan juga membuat asis di gol pertama yang diciptakan oleh pemain Pell Van Amersfoort Van Amersfoort ini adalah pemain yang juga membuat brace dalam laga menghadapi Volendam dan satu gol lainnya diciptakan oleh rekan Tom Hai Simon Olsen nah ketika Chris Van Wonderen ini bisa memainkan formasi dengan 4-2-3-1 skema dari Herenven dia mengandalkan dua double pivot yang kuat dengan Tom Hai dan juga dengan Simon Olsen dan secara kebetulan mereka bisa membuat gol secara bersamaan dua gelandang bertahan ya kalau soal Pell Van Amersfoort ini ya oke dia pemain yang lebih ke depan dan memang tugasnya untuk bisa mencetak gol dan dia membuat brace tapi tentunya bagi Tom Hai dan Simon ini sesuatu hal yang perlu disyukuri ketika mereka berdua bisa mencetak gol bersamaan padahal mereka ditugaskan untuk lebih bertahan menjaga kedalaman permainan dan kalau STY menonton pertandingan ini tentunya akan senang dia melihat bagaimana cara bermain Tom Hai ya dengan sangat baik mengontrol permainan di tengah dan itu yang kita ingin butuhkan di dalam tim nasional kita ada pemain yang bisa mengontrol ini dengan baik bisa menahan bola dengan bagus mengalirkan bola ke depan dengan baik dengan pasing-pasing yang terukur sehingga memanjakan pemain-pemain depan nah kita punya Tom Hai yang sangat baik dimana Herentwen melencarkan dalam pertandingan melawan Volendam 22 tembakan dan sebagian dilakukan oleh Tom Hai dengan 12 on target yang mereka dapatkan melawan Volendam dan bagi Tom Hai dia itu ingin memang secepatnya proses berlangsung ya karena dia sudah pernah datang sudah menguruskan semua dokumen-dokumen sudah beres bersama dengan Ragnar dan dia ingin secepatnya untuk bisa mendapatkan keluarga negara Indonesia dan tampil bersama dengan tim nasional kita di debut internasional pertama bagi Tom Hai dia ingin membuktikan bahwa PSC tidak salah pilih dengan kehadiran dirinya bermain di tim nasional demikian juga dengan Ragnar Ragnar pada hari minggu juga sudah memperkuat timnya mereka melakukan tandang Fortuna Siddhar klubnya Ragnar dan menang 1-0 Ragnar bahkan membuat 1 asis dalam pertandingan mereka melawan RKC Wall Week Wall Week juga ada agak di bawah Fortuna Siddhar dan asis itu diberikan kepada pencetak gol satu-satunya bagi klubnya Ragnar yang Fortuna Siddhar dari Kais Hichers pada menit ke-89 atau 1 menit menjelang waktu normal selesai dan ini kemenangan yang berharga tentunya yang patut juga disyukuri oleh Ragnar bersama dengan tim Fortuna Siddhar kalau lihat dari kelas men timnya Ragnar ini ada 2 tingkat di bawah timnya Tom Hai itu diherentur di posisi ke-10 dengan 28 poin dari 23 pertandingan sementara Siddhar atau Fortuna klubnya Ragnar itu di posisi 12 dengan 27 poin jadi hanya 1 angka di belakang klubnya Tom Hai dan 2 pemain ini yang digadang-gadang untuk kita bisa dapatkan mereka sudah tidak sabar untuk segera bermain bersama tim nasional itu hitungannya memang sudah bulan depan sangat cepat memang dari hari ke hari akan berputar ini dan semoga harapan itu terjadi walaupun ini ada masa reses dari DPR RI tapi di awal Maret sudah selesai reses itu yang dimulai pada 7 Februari yang lalu dan itu langsung diganyut habis oleh PSSI untuk bisa mematangkan semua pengurusan dan Pak Erik sudah mengatakan memberikan itu urusan kepada salah satu eksko Pak Arya dan juga dengan PSSI Pak Yunus Nusi untuk mengurus semua sampai tuntas dan ini sudah dikatakan di depan media ya bahwa harus dituntaskan sehingga mereka berdua bermain melawan Vietnam saya rasa ketika Tom Hai dan Ragnar ada ini kita ini sangat-sangat kuat memang untuk bisa bermain karena kita bisa punya daya gedor yang kuat di depan dengan Ragnar bisa melebar bisa bermain dengan Marcelino ke depan bersama dengan Rafael Stuyck atau dengan mengandalkan Jakob Sayuri tinggal tergantung opsi mana yang dipilih oleh STY untuk bisa bermain kita sangat kuat nah di tengah kita punya kekuatan lagi dengan Ivar Jenner dan ditambah dengan Tom Hai sehingga bisa memanfaatkan Justin bisa bermain ke belakang kalau bermain dengan 3 back dia bisa turun ke belakang untuk bermain dengan Jay Isis disana dengan Jordi ini yang menjadi opsi terbaik bagi STY nah kita tunggu kehadiran dari Tom Hai untuk bisa mengatur ritme permainan timnas Indonesia di timnas senior bersama dengan Ragnar yang bisa mengacak-acak punya kecepatan dari sisi flank dari sisi sayap untuk bisa memberikan umpan-umpan matang terukur terhadap Rafael Stuyck mungkin kepada Marcelino siapapun yang dimainkan karena kita masih punya striker striker juga lokal yang oke masih ada Ramadan Sananta yang masih bisa di andalkan di garis depan oke dengan saya Bung Ropan berbicara dengan Tom Hai yang sudah tidak sabar merindukan dia segera tampil memakai kostum merah putih kostum Indonesia juga bersama dengan Ragnar Orak Mangun Ciao Ciao selamat menikmati selamat menikmati